Halo guys, saya Rundi disini, ketemu lagi dengan saya, hari ini saya akan bikinkan guide untuk XP dungeon yang tipe AFK guys Jadi ini banyak yang minta ya guys ya, dan ini baru berhasil saya Langsung aja guys, untuk hero nya seperti ini, dungeon experience run yang tier 15 Untuk hero yang kita gunakan untuk yang tipe AFK seperti ini guys, di depan kita gunakan Rudy Lalu di tengah kita gunakan si Russell dan si Sien Plus, dan di belakang kita gunakan Lina Untuk Rudy nya disini kita mix ya, item nya, jadi disini saya kasih 3 ASPD dan 2 defense Kalau kalian mau full ASPD juga gak apa-apa Lalu disini kalian gunakan asesinya 3TA guys disini ya Lalu untuk E nya saya gunakan punyanya E Rudy sendiri Oh ya, tambahan aja, kalau kalian misalnya mau mix dengan defense Yang kalian taruh defense nya itu yang baju ya guys ya Soalnya nanti ini pengaruh dari ulti nya Rudy, dari defense nya si Rudy sendiri Jadi semakin tinggi defense nya si Rudy, semakin bagus Oke, kita pindah ke barisan tengahnya, disini saya gunakan si Russell Russell nya disini saya kasih full critical ya Disini yang radian transcendent nya cuma senjata kepala dan tangan Lalu untuk asesinya saya gunakan 1 revive, 1 immortal dan 1 mirage ya Dan untuk E nya saya gunakan punyanya si Noho Lalu untuk Sien Plus nya, Sien Plus nya disini saya gunakan mix juga Jadi disini saya gunakan 3 Gigantus dan 2 ASPD guys Ini tadi sudah saya coba menggunakan full ASPD, defense nya gak tertutup ya Jadi kita mix saja dengan Gigantus Lalu untuk asesinya, asesinya saya gunakan 1 revive, 1 immortal dan 1 destiny Dan untuk E nya saya gunakan si E nya Sien Plus sendiri Ini Destiny nya kalau kalian mau bisa diganti dengan transcendent ya Tapi transcendent nya juga harus plus 20 guys Kalau cuma plus 10 nanti debit nya gak tertutup Ya itu tergantung dari kodex kalian masing-masing ya Soalnya kalau saya kodex nya gak terlalu besar untuk attack nya Jadi disini saya gunakan Destiny Lalu untuk di barisan belakangnya, barisan belakangnya disini saya gunakan Lina Dengan Full Set Salios Disini yang transcendent radiannya baru kepala dan baju Untuk E nya saya gunakan 1 revive, 1 dan 2 TA Ini masih belum saya plus ya soalnya uangnya gak ada Kalau kalian ada uang ini di plus dulu guys ya Apalagi yang kalung ya Biar menambah define nya si Lina Untuk E nya saya gunakan punya nyasian Ini kita ambil dari skill cooldown decrease nya guys Oke ini sudah semua Untuk formasinya saya gunakan critical ya Critical level 10 Untuk path nya saya gunakan path Fodina Soalnya saya gak punya yang lain ya Jadi ini Fodina yang menambahkan critical rate itu Lalu kita pindah ke mastery nya Disini mastery nya seperti ini guys Ini kalian ambil atas semua Jadi yang level 25 kalian ambil yang atas Level 50 kalian ambil yang atas Pokoknya semuanya atas kecuali yang level 65 dan 90 Oke ya Jadi ini kalian ambil yang atas semua Sampai belakang Punya saya sampai level 120 guys Oke kita save dulu Lalu kita pindah ke divinity nya Ini divinity saya guys ya Jadi belum ada yang level 15 Usahakan yang HP kalian mentokin nih guys Disini saya level 14 ya Kalau bisa kalian 15 lebih bagus lagi Oke ini sudah semua ya Ini juga ya Divinity juga Pokoknya divinity sama HP Kalau bisa kalian mentokin Tapi kalau gak bisa ya Di level 14 saja sudah cukup Oke sekarang kita pindah keputannya Ini adalah potenya si Rudy 9, 15, 14 Lalu ini adalah potenya si Russell 20, 14, 14 Lalu ini adalah potenya si Shen Plus 20, 15, 15 Dan yang terakhir adalah potenya si Lina guys 12, 16, 17 Ini untuk yang divinity dan HP nya Ini kalian naikkan aja Kalau gak kuat dinaikkan 1 Kalau sudah kuat cukup stop dulu ya Disini saya kuatnya disini 16 divinity dan 17 HP Jadi ini sesuaikan aja dengan Formasi kalian dan hero kalian Oke ini sudah semua Lalu kita lihat kodeknya Ini adalah kodek saya Jadi kodek HP saya 8000 Kodek divinity nya 557 Dan neteknya 2423 Oke itu sudah semua ya Mastery sudah, divinity sudah, potensial sudah Dan kodeknya juga sudah Langsung aja kita hajar guys Oke langsung aja kita lawan sekarang ya guys ya Garuda TR15 Sekarang kan saya jelaskan teorinya Untuk set saya seperti ini Jadi disini saya gunakan rudy biasa Soalnya kalau rudy biasa itu linknya ada di skill ya Bukan di ulti seperti legendary plus Kalau kalian mau menggunakan legendary plus Itu nanti kodek HP dan defense kalian harus tinggi Lalu poten HP dan defense Hero kalian juga harus banyak ya Soalnya kalian harus bertahan hidup Sampai rudy legendary plus nya ultimate Nah itu agak lama ya Soalnya ngisi bar nya Kecuali kalau kalian ACCTA nya Kalian ganti dengan 3 transcending Itu mungkin agak lebih better ya Jadi kalian sesuaikan aja Mau menggunakan rudy biasa Atau rudy yang legendary plus Kalau saya pribadi lebih menyarankan Yang rudy biasa ya guys ya Untuk teorinya Jadi teorinya adalah Kita akan menggunakan ultinya rudy Lalu linknya rudy dan ultinya si lina Secara bergantian seperti ini Jadi kalau bisa Sebelum si Garuda nya mengeluarkan AOE ini Yang berbentuk segi 5 itu Ada salah satu yang nyala guys Antara ultinya Rudy Ultinya lina Atau si linknya si Rudy Karena itu kita gunakan TA ya Untuk Rudy nya Biar nanti dia cepat mengeluarkan linknya yang skill Kalau yang ulti itu agak-agak susah ya Soalnya kita gak bisa mengukul terus Kena shakel-shakel terus Dan kalau ulti kan otomatis Lebih lama ngisinya Daripada skill Karena itu saya lebih prefer Menggunakan Rudy dengan 3 TA Soalnya ngisinya lebih cepat Untuk yang skillnya guys Daripada ngisi dari bar nya ulti Oke ini sudah dapat yang B ya Kita lihat apakah bisa langsung sekali tembus Disini scene plus nya Dan si lina nya hampir mati Oke masih sempat nge-heal ya Udah sekarang Semoga ini sempat multi Untuk Rudy atau lina nya Jadi kalau kita kena AOE Tanpa Rudy multi Dan lina multi Itu agak-agak susah ya guys ya Oke ini wrestle nya mati Tapi dia bisa revive sekali lagi Ini lina nya sudah multi Sekarang Rudy nya nge-link ya Ini udah aman berarti Kalau udah ada link nya Rudy ini aman Lalu sekarang kita tunggu ulti nya dari si Rudy Satu persen lagi Oke ini pas ya Ulti nya Rudy kena AOE Gak bakal mati guys Jadi selama ada ulti nya Rudy Gak bakal mati Sekarang lina nya nge-ulti Nah seperti itu guys ya Jadi kita gunakan secara pergantian Oke ini sudah mau menang guys Sedikit lagi menang Dan kita menang Kita lihat dapet apa Ternyata cuma dapet batu merah guys Jadi disini bisa dapet batu kuning ya guys ya Karena itu kita kalau bisa AFK di XP ini lumayan banget Oke ini sudah keluar guys Oke guys kira-kira begitu aja video saya kali ini Semoga bantu kalian yang stuck disini Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Agar saya cepat mencapai 1000 subscriber Dan semakin semangat bikin konten nya Thank you for watching guys See you next video Bye 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 selamat menikmati